Peresmian kantor PACP di Perjuangan Kecamatan Lumbuk Seminum Kabupaten Lampung Barat Selasa tanggal 19 April tahun 2022 Hadir dalam peresmian kantor PACP DIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Lumbuk Seminum Kabupaten Lampung Barat Ketua DPC Kabupaten Lampung Barat juga saat ini menjabat Bupati Haji Parosil Mapsus Sekretaris juga menjabat sebagai Ketua DPR Kabupaten Lampung Barat Edinovial seluruh kepengurusan DPC Seluruh kepengurusan PACP DIP Sekecamatan Lumbuk Seminum Dan hadir juga dalam kegiatan tan ini Wakil Bupati Lampung Barat Dr. Andes Haji Madhas Nurin Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Partinia Parosil Mapsus PJ Sekretaris Daerah Sekda Dr. Andes Adi Utama Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Andes Ismet Inoni Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat Lumbuk Seminum, Masyarakat Setempat Dilaksanakan pada sore hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Yang bertempat di pinggir Danorano Pekon hujung Kecamatan Lumbuk Seminum Kabupaten Lampung Barat Dalam sambutan Ketua DPC Haji Parosil Mapsus menjelaskan Mudah-mudahan kita dapat mencalonkan kembali menjadi Bupati Priode berikutnya Dan mudah-mudahan dengan adanya doanya dari masyarakat Doanya orang di bawah di bulan yang penuh berkah ini Di bulan Ramadan akan dijabah oleh Allah SWT Setelah kata sambutan dari Ketua DPC dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Ketua DPC Masih kata Ketua DPC, setelah acara ini kita tidak bisa berlama-lama karena kebetulan pada sore hari ini juga kita akan ada kegiatan safari Ramadan dan buka bersama di Pekon Sukabanjar tutupnya Suhartato melaporkan dari kantor PDIP di Pekon hujung Kecamatan Lumbuk Seminum Kabupaten Lampung Barat Suara Batu Lahi Wabarakatuh Mereka! 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 Amal ya Rahim Dan mohon juga daripada Allah SWT Kantor PAKP di Perjuangan Lombuk Seminum Dengan ini kami nyatakan diresmikan Subhanallah Tuhan yang mahasiswa pada sore hari ini tempatnya 14, 14 Ramadan, eh 17, 17 Ramadan, kita ke tengah kemenangan 17 Ramadan, saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Perjuangan meresmikan kantor PAC Kecamatan Lombuk Seminum Tidak minta, tapi masyarakat saya mengharapkan dan mendoakan Mudah-mudahan doanya masyarakat, doanya orang yang ada di bawah Mudah-mudahan dikecewa oleh kolostal di bulan yang membarokah mati roda bidaya Bapak Ibu yang saya mengharapkan, mungkin inilah beberapa hal yang saya sampaikan pada sore hari yang berbagai ini Dari PU ada nggak ada PU yang adil? PU nggak ada yang adil? Nanti menjadi catatan ini untuk Pak Sekedang Tolong ingat, tadi saya yang sampaikan dengan Pak Armahaki tadi Terkait dengan ruang jalan yang menuju ke SMA Karena memang sebetulnya ini sudah dua kali itu sering buang Muncul terus Malah yang SMA Tidak waktu saya sering aduk uro Waktu setahun 2020 Aduk muncul nih APBD Tidak mana aku terang sana Mani kena COVID Republik anggaran Nah, di tahun 2021 Selanam aduk Termasuk 2000 Ini 2021 kan anggaran bisa terbatas Jadi mau muncul lagi Nah, 2022 Jadi aku Aku cek Jangan lupa Nanti PU menutup ya Karena mungkin Pak Lumawek di APBD perubahan Atau karena di APBD 2023 Mali APBD 2023 Lagi Pak Parosil Saya ingin suruh ini Dan diselamatkan oleh anggota DPRD Nah, kebetulan ada wakil KU ADPR Kebetulan ada Pak Ambang Kalau makin ini komisi apa? Ini mau emang Komisi 2 Komisi 2 asal kebangunan Sekarang satu lah ya Nah, termasuk juga Saya lupa tadi Apa di Ujung Rembon Apa di Apa Ujung Rembon ya Nah, tahun ini juga dibangun ya Termasuk juga ada Berapa keseluruhan lain Saya lupa Di belakang-belakang tempatnya Yang jelas Semua yang saya kerjakan hari ini Sebetulnya bukan karena hebatnya Pak KU KG Atau Pak Parosil Tentu apa yang sudah kami lakukan Adalah hebatnya masyarakat Rakyat Tentu apa yang sudah kami lakukan Tentu apa yang sudah kami lakukan Tentu apa yang sudah kami lakukan Pada sore hari ini Sekali itu juga Pemberian sepakok Kepada masyarakat Setelahnya Mudah-mudahan dengan Ajaran sehari-hari kita Pada sekolah ini Kedekaan akan hadir Untuk kita semua Selanjutnya saya Atas selamat pribadi Atas selamat Sebuah Dewan Bibi Tentu apa yang diperjuangan Menyampaikan Marhaban ya Mohon maaf Akhir dan Akhir Demikian yang bisa kami sampaikan Dan kami akhiri Allahumma'afi Ila'akou